Halo Assalamualaikum, kali ini Bu Inung akan mencoba menjelaskan cara menganalisa data penetapan kesadaran total. Dari hasil percobaan diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah standarisasi EDTA dengan larutan ZNSO40,01 molar. Pada titrasi satu, volume ZNSO4 adalah 10 mili, kemudian volume EDTA pada hasil percobaan diperoleh 10 mililiter. Sedangkan pada titrasi kedua, ZNSO4-nya 10 mili, EDTA yang diperlukan juga 10 mili. Sehingga diperoleh volume rata-rata ZNSO4 adalah 10 mili, volume EDTA-nya juga 10 mili. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus titik ekipaleng. V kali N dari ZNSO4 sama dengan V kali N dari EDTA. Karena di sini ZNSO4-nya satuan yang digunakan adalah molar, maka kita ubah rumus N ini menjadi M. Jadi P, N itu kan sama dengan molaritas kali ekipaleng. Dari ZNSO4 sama dengan P kali molaritas kali ekipaleng dari EDTA. Kita masukkan, P ZNSO4-nya adalah ini 10 mili, kali molaritas ZNSO4 adalah 0,01 molat, kali ekipaleng ZNSO4 adalah 2, sama dengan P EDTA yang digunakan untuk titrasi adalah 10 mili, kemudian M EDTA yang dicari, kalikan ekipaleng EDTA-nya 2. 10 dicari, akhirnya ketemulah M EDTA adalah 0,01 molat. Berikutnya, untuk data pengamatan penentuan kesadaran total. Volume sampel sama-sama 25 mili, kemudian pada titrasi 1, volume EDTA yang digunakan adalah 5,5 mililiter. Padahal titrasi kedua, 5,3 mililiter. Dari sini kita cari volume rata-rata dari P sampel 25 mili, P EDTA adalah 5,5, ditambah 5,3, dibagi 2 hasilnya adalah 5,4 mililiter. Setelah itu, baru kita masukkan ke rumus kesadaran total. Kesadaran total dirumuskan sebagai PPM CaCO3. Rumusnya adalah P kali M dari EDTA yang digunakan untuk titrasi, dikalikan MR CaCO3, dikalikan FP, dikali 1000 per volume sampel. Sekarang kita masukkan, P EDTA yang digunakan untuk titrasi adalah sebanyak 5,4 mili. Sedangkan molaritas dari EDTA, diperoleh dari hasil standarisasi ini, yaitu 0,01 molar. Dikalikan MR CaCO3, itu adalah 100. Kemudian dikalikan FP, karena di sini tadi sampel yang diambil tanpa melalui pengenceran, jadi sampel langsung dititrasi, maka FP di sini adalah 1. Dikalikan 1000, dibagi dengan volume sampelnya tadi yang digunakan untuk titrasi adalah 25 mili. Nah, di sini akan diperoleh PPM CaCO3-nya adalah 216 PPM. PPM itu sama dengan miligram per liter, jadi sama dengan 216 miligram per liter. Nah, itu cara menganalisa kedatahan pada penetapan kesadaran total. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.